Good morning children, how are you today? Bilangnya apa? I'm fine, thank you. And you? I'm also great. Oke children, hari ini Miss Roma mau ajakin anak-anak dengerin cerita. Cerita tentang apa sih Miss? Tentang Tuhan Yesus. Nah, ceritanya tentang apa ya? Tapi sebelum Miss Roma cerita, Miss Roma mau ajakin anak-anak, kita mau nyanyi, kita mau berdoa dulu. Mau? Yuk kita mau nyanyi lagu day by day ya. Tangannya gimana? Nah, pinter. Kita nyanyi sama-sama ya. Day by day I'm learning to love you. Day by day I'm learning to serve you. You take my hand, you never walk away. As you change my heart day by day. Ikuti Miss Roma berdoa ya. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini, hari ini kami mau mendengar cerita tentang Tuhan Yesus. Biar Tuhan Yesus yang berbicara buat kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengar dan melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Anak hebat bilang amin. Yeay, Miss Roma punya buku nih. Mau lihat? Sebentar ya. Miss Roma ambil dulu bukunya. Kita mau lihat ini bukunya cerita tentang apa ya. Miss Roma maju sedikit ya. Nah, ini dia bukunya. Mana sih bukunya Miss Roma? Nih, bukunya tentang Bapak Yunus. Nih, ini Bapak Yunus. Bapak Yunus ini dipanggil sama Tuhan Yesus. Yunus, Yunus. Kalau dipanggil gitu, kita jawab enggak? Jawab. Sama. Bapak Yunusnya juga bilang, ya Tuhan Yesus. Gitu. Terus Tuhan Yesus ngomong lagi. Yunus, tolong kamu pergi ke kota Niniwe. Niniwe, tolong kamu bilang sama semua orang di Niniwe. Supaya mereka bertobat. Supaya mereka sungguh-sungguh di dalam Tuhan Yesus. Supaya mereka jadi orang-orang yang taat. Sama Tuhan Yesus. Nah, Bapak Yunusnya mau enggak ya pergi ke Niniwe? Ada yang udah tahu ceritanya? Nah, ternyata Bapak Yunusnya enggak mau. Aku enggak mau. Ah, pergi ke Niniwe. Malus aku di sana. Aku enggak sayang sama orang-orang di sana. Aku enggak mau, enggak suka pergi ke sana. Eh, boleh enggak gitu ya? Anak-anak boleh tidak seperti itu? Enggak boleh. Kalau kita disuruh, kita lakukan dengan baik. Siapa yang mau di sini? Kalau disuruh Mami, Papi atau Emis. Disuruh siapa mau melakukan yang ini? Melakukan yang baik ya pastinya ya. Langsung angkat tangan ya. Kita lakukan sama-sama. Oke? Terus Bapak Yunusnya enggak mau. Dia pergi ke tempat lain. Dia naik kapal tuh. Nih kapalnya. Kapalnya ini ada Bapak Yunus. Ada teman-temannya. Banyak di dalam kapalnya. Karena Bapak Yunusnya enggak taat ya. Tuhan Yesus kirimkan badai yang besar. Ada petir. Awan hitam. Nih ombangnya gede banget. Kapalnya terombang ambing. Terombang ambing. Nah, mereka semua ketakutan. Aduh, bagaimana ini kalau kita tenggelam? Bagaimana nih kalau kita jatuh nih ke dalam laut? Mereka semua ketakutan loh. Tuh. Terus akhirnya mereka bilang. Bapak Yunus. Bapak Yunus harus turun nih dari kapalnya. Akhirnya semua teman-temannya Bapak Yunus. Angkat Bapak Yunus. Dilempar. Dikeluarin dari kapal. Waduh. Dilempar berarti ke laut dong ya. Waduh. Dibuang ke laut. Bapak Yunusnya gimana dong? Hmm. Kita lihat coba. Halaman berikutnya Miss Roma mau buka. Tuh. Ternyata Bapak Yunusnya dibuang dari kapalnya. Nah. Dibuang dari kapalnya dia kemana ya? Tuhan Yesus sayang sama Bapak Yunus. Tuhan Yesus kirimkan ikan besar. Buat nolong Bapak Yunus. Akhirnya Bapak Yunusnya masuk tuh ke perut ikannya. Ke perut ikan yang besar ini. Jadi Bapak Yunusnya ada di dalam perut ikan besarnya. Nah terus di dalam perut ikan yang besar itu. Bapak Yunusnya. Aduh Tuhan Yesus. Aku udah salah sama Tuhan Yesus. Enggak taat. Disuruh pergi ke Niniwe. Aku enggak pergi. Aku minta maaf ya Tuhan Yesus ya. Maaf ya. Akhirnya dia mengaku dosanya. Dia mengaku kesalahannya. Tuhan Yesus mau enggak maafin? Iya Tuhan Yesus mau maafin. Akhirnya Tuhan Yesus bilang sama ikannya. Ikan sekarang kamu muntahin. Tuh anterin nih Bapak Yunusnya ke kota Niniwe. Akhirnya dimuntahin ke darat. Terus Bapak Yunusnya pergi ke kota Niniwe. Terus di kota Niniwe Bapak Yunusnya ajarin sama semua orang-orang di kota Niniwe. Supaya mereka bertobat. Supaya mereka sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Melakukan apa yang Tuhan mau. Ya jadi disini anak-anak siapa mau taat seperti Bapak Yunus? Mau. Iya. Kita sama-sama berjanji. Kita minta pertolongan dari Tuhan Yesus. Supaya Tuhan Yesus mau menolong kita. Oke? Oke. Sekarang Miss Roma mau ajak anak-anak berdoa dulu. Sekarang lipat tangannya ya. Tutup matanya. Ikutin Miss Romanya berdoa ya. Tuhan Yesus terima kasih buat firman Tuhan hari ini. Tuhan kami mau belajar menjadi anak yang taat seperti Bapak Yunus. Ajar kami ya Tuhan untuk selalu melakukan apa yang Tuhan mau. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yeay. Nah demikian morning devotion dari Miss Roma untuk hari ini hari Rabu. Untuk hari-hari berikutnya hari Kamis, hari Jumat dan hari-hari selanjutnya. Miss Roma, Miss Pian, Miss Julia terus akan mengirimkan anak-anak video. Sampai ketemu lagi. Bye-bye.